Benarkah herbal dapat menyebabkan kerusakan hati? Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi di channel Alkindi Efek Banyak orang beranggapan bahwa mengkonsumsi obat herbal dapat menimbulkan kerusakan hati Apakah ini mitos, fakta, atau penggunaan obat-obatan kimia yang justru dapat menimbulkan kerusakan fungsi hati? Kerusakan fungsi hati ditandai dengan adanya peningkatan kadar SGOT dan SGPT di dalam darah Peningkatan kadar SGOT dan SGPT ini salah satunya disebabkan karena penggunaan obat kolesterol bergolongan statin Obat golongan statin ini bekerja menghambat enzin HMG-CoA reduktase yang bersifat hepatotoxic Menyebabkan fatty liver atau perlemakan di dalam hati yang meningkatkan enzin transaminase Dalam keadaan normal, SGOT berada di sel-sel jaringan, terutama di sel hati Tetapi ketika terjadi kerusakan pada hati, maka enzim ini keluar dari sel dan masuk ke dalam pembuluh darah Menyebabkan SGOT menjadi tinggi di dalam tubuh Penanganan diabetes melitus tipe 2 di Indonesia hanya berfokus terhadap penurunan kadar glukosa darah Dengan bantuan obat kimia Berbeda dengan melitus care, yaitu sebuah program yang dirancang khusus Untuk memperbaiki sel-sel pankreas serta meningkatkan sensitivitas insulin Sehingga obat-obatan kimia dapat dikurangi, bahkan dihentikan Kendalikan kadar gula Anda secara tepat, aman, dan tanpa efek samping Obat kolesterol golongan statin juga bersifat miotoksik Yang dapat menimbulkan nyeri hebat pada otot Akibat kerusakan sel-sel otot atau disebut dengan rhabdomyolysis Salah satu kasus klinis yang kami tangani baru-baru ini Terjadi pada seorang pasien yang mengalami penurunan fungsi hati Akibat penggunaan obat kolesterol dalam jangka panjang Pasien ini memiliki kadar SGOT 63 unit per liter dan SGPT 120 unit per liter Kami pun memberikan tata laksana herbal secara komprehensif Dan melakukan evaluasi pada setiap kedatangannya Untuk menilai progresifitas yang ingin dicapai Setelah menjalani tata laksana herbal kami dengan konsisten Hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan saja Pasien ini telah memiliki kadar SGOT dan SGPT normal kembali Yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan darah Dimana didapati nilai SGOT menjadi 20 unit per liter Dan SGPT menjadi 20 unit per liter Ini menunjukkan telah terjadi progresifitas perbaikan sel hati pada pasien tersebut Kembali kami dapat membuktikan bahwa penggunaan herbal secara komprehensif Ternyata mampu memperbaiki kerusakan fungsi hati yang diakibatkan oleh penggunaan obat kimia Jadi, masihkah Anda mempercayai mitos bahwa penggunaan herbal dapat merusak fungsi hati? Terima kasih telah menonton channel kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta share video kami untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton